Intro Di tahun 2024, nama dari Natasha Wilona memang fokus di dalam karirnya mengembalkan bisnis. Tetapi yang bikin menarik adalah, kegiatan dari Wilona dari hari demi hari hampir sama teman-teman melakukan kegiatan rutinitas seperti melakukan pilates, bahkan berkumpul bersama para sahabatnya sehingga mungkin teman-teman mulai bosan atau mulai bertanya-tanya tentang hal yang lain. Tetapi yang bikin menarik adalah, pada saat video ini dibuat, nama dari Natasha Wilona, atau lebih depannya, sahabat dari Natasha Wilona membagikan momen dengan berkata You may not see each other very often, but trust me you are still close to my heart Atau dalam bahasa Indonesia mempunyai arti, kita mungkin tidak setiap saat bertemu, saling melihat satu sama lain, tetapi percayalah bahwa nama dari Wilona tetap ada di hati dari Felicia Angelista. Memang kita semua mau ngetahui, nama dari Felicia Angelista merupakan sahabat terdekat dari Wilona, bahkan pada saat nama dari Felicia Angelista masih belum menikah ya teman-teman Sehingga Halim menunjukkan bahwa nama dari Wilona memang mempunyai banyak sekali sahabat Walaupun mereka jarang bertemu, sehingga Halim menjadi hal yang cukup menarik Banyak orang bangga atas pertemanan dari mereka berdua yang tetap solid ya teman-teman, meskipun mereka tidak bisa bertemu setiap saat Tetapi yang bikin menarik adalah mungkin teman-teman akan bertanya, kalau soal judul dari Wilona bagaimana? Memang di tahun 2024, Wilona tidak ingin dekat sama siapapun, tetapi di awal tahun 2024 dikabarkan Wilona dekat dengan sosok yang punya nama Asir ya teman-teman Banyak orang yang mendukungnya, karena mereka sama-sama mempunyai iman yang sama Lalu apakah Wilona bersama Asir? Dan ternyata pada bulan Maret di tahun 2024, nama dari Asir seakan-akan memberitahu kepada publik ya teman-teman Bahwa Asir sedang duduk atau seperti melakukan dinner bersama atau couple dinner gitu teman-teman Dimana pada saat video ini dibuat beberapa waktu sebelumnya Asir terlihat dinner bersama Nasya Marcella Walaupun foto dinner tersebut saya lupa mengambilnya, sehingga hal ini menunjukkan nama dari Asir sedang dekat bersama Nasya ya teman-teman Walaupun mereka sama-sama tidak mempublishnya seakan-akan mereka memang masih PDKT atau Asir bersama Nasya sedang PDKT gitu ya teman-teman Apalagi mereka berdua mempunyai hobi yang sama, yaitu hobi untuk menyelami teman-teman Jadi sangat memungkinkan jikalau mereka bersama Walaupun pada saat video ini dibuat, mereka sama-sama masih berstatus single Dengan kata lain ketika mereka sedang menjalin PDKT bersama Maka kehadiran Wilona mungkin atau kecil kemungkinannya untuk bisa bersama dengan Asir Dengan kata lain ketika kita berbicara mengenai judul dari Natasa Wilona Mungkin judul yang akan dipilih oleh Wilona ada orang lain ya teman-teman selain Asir Memang kalau kita berbicara mengenai judul dari Wilona itu masih misteri Banyak orang berharap, tapi kalau kita tahu menurut teman-teman siapakah judul yang terbaik bagi Natasa Wilona Apakah sebaiknya di kalangan artis atau tidak, coba dong tolong tulis di kolom komentar Apa jangan-jangan judul dari Wilona merupakan sahabat dari Wilona sendiri Yang dulu sempat dikabarkan dekat dengan Wilona juga ya teman-teman Tapi hanya sebatas sahabat Bagaimana menurut teman-teman, coba dong tolong tulis di kolom komentar Bagaimana menurut teman-teman, coba dong seru